Tahukah kamu, bumi merupakan planet terbesar kelima dalam tata surya? Gak hanya itu kids, planet bumi menjadi tempat kehidupan seluruh makhluk hidup di muka bumi. Maka gak heran, bumi jadi salah satu planet terpadat dan terbesar kelima di sistem tata surya. Pada 2020, para ilmuwan mendapatkan penemuan yang mengejutkan. Ternyata, bumi yang kita tinggali ini berputar lebih cepat yang membuat hari lebih pendek. Perputaran bumi ini lebih cepat dari apapun dalam 50 tahun terakhir. Bahkan menurut catatan selama 50 tahun terakhir ini, rekor 28 hari tercepat atau terpendek terjadi pada 2020. Ini terjadi karena bumi menyelesaikan rotasi di sekitar porosnya lebih cepat sekian mili detik daripada rata-rata. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Apa penyebabnya ya? Berdasarkan BBC Science Focus Magazine, hingga saat ini para ilmuwan gak sepenuhnya yakin apa penyebab bumi berputar lebih cepat. Namun, peningkatan laju rotasi bumi berdampak pada panjang hari. Ada beberapa faktor yang menyebabkan variasi panjang hari, seperti efek pasang surut bulan dan matahari, sambungan inti mantel di dalam bumi, dan distribusi masa keseluruhan di bumi. Selain itu, aktivitas seismik, glasiasi, cuaca, lautan, dan medan magnet bumi juga dapat memengaruhi panjang bumi. Meski kini bumi berputar lebih cepat, namun para ilmuwan yakin bahwa hal ini terjadi hanya sementara saja. Mereka juga yakin bahwa perputaran bumi akan mulai melambat lagi di masa depan. Dampak yang terjadi pada manusia Meski bumi berputar lebih cepat, namun hal ini gak berpengaruh pada kehidupan manusia. Hal ini lebih berdampak pada sisi teknologi, seperti satelit GPS, smartphone, komputer, dan jaringan komunikasi. Sisi teknologi tersebut bergantung pada sistem waktu yang akurat untuk mengukur waktu universal terkoordinasi atau UTC yang digunakan semua orang untuk mengatur jam. Berdasarkan Life Science pada Kamis 7 Januari 2021, ketika waktu astronomi yang ditentukan oleh waktu yang dibutuhkan bumi untuk melakukan satu putaran penuh menyimpang dari UTC lebih dari 0,4 detik, UTC akan menyusaikannya. Biasanya, masalah ini dapat diatasi dengan penambahan 1 detik kabisat pada akhir Juni atau Desember, sehingga waktu astronomi dan waktu atom kembali sejajar. Detik kabisat digunakan karena rotasi bumi telah melambat sejak pengukuran satelit yang akurat pada akhir 1960-an dan awal 1970-an. Untuk itu, sejak 1972, para ilmuwan telah menambahkan detik kabisat rata-rata setiap setengah tahun. Penambahan terakhir terjadi pada tahun 2016, ketika pada malam tahun baru pada 23 jam 59 menit dan 59 detik. Saat inilah tambahan detik kabisat ditambahkan kids. Nah kids, itulah alasan kenapa akhir-akhir ini waktu terasa lebih cepat. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.